Berbagai usulan dari para ketua RT dan RW hingga kegiatan pemberdayaan perempuan, infrastruktur maupun bidang pendidikan dan kesehatan yang diajukan oleh kepala sekolah dan perwakilan dari Puskesmas. Musraen Bangdes tahun anggaran 2025 dan RKPD tahun 2024 menjadi penantian bagi pemberi kebijakan. Kepala desa dan BPD sebagai peran utama guna menampung usulan yang disampaikan hasilnya akan diajukan kembali ke tingkat kecamatan. Saat ini pembangunan infrastruktur jalan desa Cibuntu sudah 90% dan menyeluruh pembangunan desa tiap RT dan RW. Selanjutnya di bidang pendidikan dan kesehatan diperlukan perhatian khusus dari PMK Bogor. Pasalnya Puskesmas yang ada di wilayah desa Cibuntu sudah tidak memandati menampung pasien. Sementara itu bidang pendidikan para kepala sekolah mengusulkan akan pemagaran sekolah dan juga mebelar yang selama ini tidak pernah terrealisasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Sementara itu bidang pendidikan dan kesehatan akan diperlukan. Sementara itu bidang pendidikan dan kesehatan akan diperlukan. Dari Campea, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.